Terdapat lima pevoli Indonesia yang berhasil membawa timnya meraih gelar juara saat bermain di Liga Voli Luar Negeri musim ini. Di musim ini, terdapat delapan pevoli Indonesia yang memutuskan abroat. Megawati Hangestri menjadi satu-satunya pevoli putri Indonesia yang berkarir di Liga Voli Luar Negeri musim ini. Ya, Megawati hijah ke Liga Voli Korea dengan memperkuat Red Sparks. Bersama Red Sparks, Megawati berhasil mencatatkan penampilan impresif, bahkan beberapa kali keluar sebagai MVP. Sayangnya, perjuangan Megawati bersama Red Sparks berujung anti-klimaks. Pevoli asal jember itu gagal membawa Red Sparks ke final setelah kalah dari Pink Speeders di fase playoff dengan agregat 1-2. Megawati menyudahi perjalanannya di Liga Voli Korea musim ini dengan membawa Red Sparks finish di peringkat 3. Rapor Megawati tersebut berbeda dengan pemain tim Nas Voli Putra Indonesia, Farhan Halim. Farhan yang melebarkan karir di Liga Voli Thailand berhasil membawa Nahon Ratchasima meraih gelar juara. Tak hanya memberikan gelar juara, Farhan juga dianugerahi sebagai best server. Selain Farhan, empat pevoli Indonesia yang memutuskan abroat musim ini juga berhasil membawa timnya juara. Mereka adalah Dio Zulfikri, Doni Haryono, Lufi Nugraha, dan Ige Dewira. Keempat pemain tersebut sukses membawa Badigad Head Quarter meraih gelar juara Liga Voli Kamboja. Rapor pevoli Indonesia lainnya yang berkarir di Liga Voli Luar Negeri. 1. Megawati Hangestri, Red Sparks, Korea Selatan, Playoff. 2. Fahri Septian, SKV Montana, Bulgaria, Playoff. 3. Yuda Mardiansyah, Diamond Food VC, Thailand, Runner Up.